Aku tidak akan pernah memaaf kamu. Tidak. Sekarang lebih baik. Terima. Tunggu dulu. Sepertinya ada tamu yang tak diundang. Mencoba untuk datang kemari. Sekarang lebih baik kita menghindari. Kita harus menyiapkan tenaga kita untuk membantu jati raga. Jangan sampai kita kehabisan tenaga. Hanya untuk melawan mereka. Aku setuju. Stafra Lazim. Mereka! Yunda, kita harus menghindari mereka, Yunda. Ayo! Jangan kabur ke operasi ini. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Cepat katakan kepadaku. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Kian Santang? Cepat serahkan Kitab Nusawiru dan Mahkota Ayahanda Prabu Siliwang. Jangan pernah bermimpi kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Cepat serahkan Kitab Nusawiru dan Mahkota Ayahanda Prabu Siliwang. Atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak. Sekarang lebih baik. Terimalah kematianmu, Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku nih, Mas. Desar kau. Desar kau kejam. Kau laki-laki kejam. Maafkan aku nih, Mas. Karena aku terlalu mencintainmu. Ya Allah. Ya Allah tolonglah aku. Ya Allah tolonglah aku. Usahamu pasti akan sia-sia. Putra putriku. Dan suamiku pasti akan membebaskanku dari sini. Bahkan. Kematian sekalipun tidak aku takutkan. Yang aku takutkan di dunia ini. Hanyalah kehilangan dirimu. Tidak. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau melakukannya? Apa salahku? Kau tidak salah apapun. Meskipun kau berbuat salah di mataku. Kau selalu benar. Maafkan aku nih, Mas. Maafkan aku karena aku terlalu mencintainmu. Bohong. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Aku mohon. Jangan menuduhku seperti itu. Kalau kau mencintai. Kau seharusnya rela berkorban. Demi kebahagiaan orang yang kau cintai. Maafkan aku nih, Mas. Aku tidak sanggup kehilangan. Peperangan kali ini. Demi membela kehormatan dan harga diri kerajaan alas kiri. Yang sudah dicoreng oleh Arya Dirga. Dengan menculik putriku Citraloka. Kita akan tunjukkan pada kerajaan mereka. Kalau kerajaan alas kiri. Adalah kerajaan yang besar. Yang tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Prajurit. Prajurit alas kiri. Kita akan tunjukkan kepada musuh-musuh kita. Kalau prajurit alas kiri. Tidak akan pernah takut mati. Di medan pertempuran. Demi membela negara tercintanya ini. Kita akan tunjukkan. Kebesaran kerajaan alas kiri. Berjaya 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 alas kiri. Gusti Prabu. Aku meminta maaf. Atas tindakanku. Yang sangat hebat. Yang kau telah berikan kepadaku. Aku akan memusnahkan musuhku dengan belati ini. Langkir. Saat bertarung nanti. Tau jangan memikirkan aku. Kau fokus pada musuh. Itulah kunci kemenangan. Baiklah Gusti Putri. Sampai kapan kau memanggilku Gusti Putri. Aku ini calon istrinya. Dan kau calon suamiku. Aku masih tidak berani Gusti Putri. Walau bagaimanapun. Kau tetaplah junjunganku. Dan aku. Tetaplah abdi yang setia padamu. Citralong. Kita jalan sekarang. Ayah anda. Kita siap untuk berangkat. Pasukan sudah disiapkan. Sebentar lagi. Bendera peperangan akan dikobarkan. Semoga kau kembali dengan selamat. Tanpa kekurangan sedikit apapun Gusti Putri. Semoga kita semua kembali ke alas giri tanpa kurang satu apapun. Dan kita membangun semua impian kita. Semoga Dewa Ta Agung. Mendengar dan mengabulkan semua doa kita. Kita saling mendoakan. Kita pasti menang. Kita harus menang, Gusti Putri. Raga. Rakyat tunggu Rakyat 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 adikmu ada apa Rakyat kenapa kamu tampak panik seperti itu Rakyat Rakyat sekarang aku tahu siapa Sekarasi itu sebenarnya dulu kanda Prabu Siliwangi pernah menolongnya dan wanita itu tergila-gila pada kanda Prabu Siliwangi dan kau tahu Rakyat sekarang dia berada di istana ini dan apalagi penampilannya begitu terlihat awet muda aku takut Rakyat aku takut kanda Prabu kan jatuh cinta padanya Sekarasi Rakyat 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 ini tidak boleh terjadi dan tidak ada yang boleh satu orang pun menyakiti adikku tercinta Rakyat 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 satu lagi ya adikku tidak ada yang boleh merebut suaminu yang sangat kamu cintai Kalau begitu, singkirkanlah wanita penggoda itu dari istana ini, Raka. Rai, keinginanmu adalah keinginanku juga. Sekarang juga, aku akan menyingkirkan wanita penggoda itu. Semprasun. Rampes. Semoga Raka Amuk Maruguru bisa menyingkirkan wanita penggoda itu. Mati kau kian santan. Mati kau kian santan. Ayo kian santan, tunjukkanlah kemampuan. Karena mungkin besok, kau tidak dapat lagi menunjukkannya. Sebab hari ini, aku akan membinasakan nyawamu. Tidak. 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 Ajal tidak mungkin menjemputku. Malah sebaliknya. Ajal. Tidak. 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 Terima kasih.